Dan sementara itu, satu bulan berjalan program vaksinasi COVID-19 bagi kelompok lansia di Kota Banjarmasin hingga hari ini ternyata masih jauh dari target. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lansia yang telah mengikuti vaksin, baru terrealisasi 6.000 orang dari target 21.500 orang lansia. Program vaksinasi COVID-19 bagi kelompok lanjut usia di Kota Banjarmasin hingga hari ini ternyata masih jauh dari target. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lansia yang telah mengikuti vaksin, baru terrealisasi 6.000 orang dari target 21.500 lansia. Setidaknya hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, belum lama tadi. Kita punya target sebenarnya 23.000 gabungan antara lansia dengan pekerja publik. Tetapi lansia ini yang masih jauh, kita baru 6.000 untuk lansianya, dan pekerja publiknya sudah hampir 10.000 yang divaksin. Sehingga sasaran kita masih tetap para pekerja publik simutan dengan lansianya. Ada beberapa faktor capaian vaksin lansia di Banjarmasin masih minim. Faktor tersebut diantaranya para lansia masih tidak paham tentang aplikasi pendaptaran administrasi terkait vaksinasi. Adanya keluarga dari lansia yang meragukan keamanan dan manfaat dari vaksin itu sendiri bagi tubuh. Selain itu juga diduga banyaknya informasi hoaks tentang vaksin yang beredar luas di masyarakat. Meski demikian, Mahli mengaku faktor kendala tersebut sudah dilakukan penanggulangan. Salah satunya melakukan vaksinasi secara jemput bola ke lingkungan masyarakat itu sendiri. Sementara itu mengingat vaksin juga memiliki keadaan luar sah, jika target lansia tak kunjung terpenuhi, maka vaksin yang sebelumnya diperuntukkan untuk lansia akan dialihkan ke pelayanan publik lainnya. Muhail Banjar TV